Aceh Explore, menampilkan halako dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Subscribe, komen, like, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serta para pendengar yang dirahmati Allah, dimanapun berada. Mari kita bergabung kembali pada malam ini. Kita awali dengan rasa syukur kita kepada Allah SWT. Yang senantiasa mencurahkan berbagai rahmat dan nikmatnya kepada kita sekalian. Baik, berupa waktu yang luang, kesehatan yang prima, rezeki yang mudah, dan juga umur kepada kita sekalian yang masih Allah berikan di ujung tahun 2021 ini. Kemudahan kita semakin meningkatnya rasa syukur kita pada Allah SWT dengan selalu disiplin melaksanakan semua perintahnya dan juga disiplin dalam meninggalkan seluruh pelarangannya. Selamat beri salam mari pula kita sampaikan kepada Rasulullah SAW keluarga dan sahabat beliau sekalian. Bapak Ibu Jemaah yang dirahmati Allah malam ini kita lanjutkan pengajian atau halakah apa yang kita sampaikan pada ahad malam yang lalu. Kita masih berbicara tentang Al-Walat, Al-Banun, anak problematika dan solusinya pada kita sekalian. Kalau kita mengkaji berbicara masalah remaja, milenial ini pemuda itu sesuatu yang sangat urgen ya sangat penting karena itu menjadi regenerasi ya berlanjut dari orang tuanya malah negara sekalipun sangat membutuhkan partisipan dari para pemuda dan remaja milenial ini. Kalau kita coba melihat dari sisi jumlah mungkin dari jumlah 270 juta lebih penduduk Indonesia ini itu tidak kurang 30 persen itu adalah pemuda ya 30 persen dari jumlah penduduk Indonesia ini 30 persen itu adalah pemuda atau remaja kalau kita coba jumlahkan estimasi perkiraan saya kira tidak kurang 70 sampai 80 juta ya pemuda di Indonesia saya kira potensi yang cukup penting ya di dalam melanjutkan misi pembangunan namun Bapak Ibu Sidang Jamai yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala dari jumlah yang besar itu maka menjadi sebuah kekuatan ya peluang sebenarnya bagi sebuah bangsa namun Allah juga mengingatkan di dalam surah An-Nisa ayat ke-8 Bismillahirrahmanirrahim wal-yahshallazina law-taraku min khalfihim zurriyatan ziaafa khafu alaihim fal-yattakullah wal-yakulu kaulan sadid jumlah yang besar tidak berarti kekuatan yang besar tidak berarti kalau generasi itu tidak memiliki ilmu ya atau tidak memiliki akhlak maka Allah dalam ayat ini mengingatkan hendaklah orang-orang yang meninggalkan yang meninggalkan tidaklah merasa khawatir orang-orang yang meninggalkan di berakang mereka itu generasi generasi yang lemah dur-ryatan ziaafa banyak tapi tidak kuat seperti seperti juga misalnya jumlah uman islam hari ini dari jumlah 7 miliar setengah manusia di bumi itu seperempatnya adalah uman islam tapi tidak berarti juga banyak tapi karena dia lemah tidak kuat begitu juga misalnya jumlah estimasi milenial pemuda ini sampai 30% 70 juta lebih yang banyak itu pun tidak bermakna kalau dia lemah dalam semua aspek Allah mengingatkan hendaklah kita merasa khawatir sekiranya kita nanti meninggalkan keturunan anak cucu kita zuriyat kita dalam kondisi ziaafa dalam kondisi lemah lemah dalam berbagai sisi tentunya baik dari akidah keyakinan tauhid maupun dari aspek ilmu maupun dari aspek finansial ekonomi yang kuat ini sebuah informasi dini dari Allah subhanahu wa ta'ala supaya kita mempersiapkan generasi anak cucu kita yang kuat dan Rasulullah juga mengingatkan alangkah baiknya kita meninggalkan generasi generasi yang kuat jangan generasi yang lemah dalam berbagai aspek yang kuat namun era informasi modern ini persoalan-persoalan ini terus menggerogoti menggeser nilai-nilai akhlakul karimah itu menjadi sebuah tren juga yang perlu kita kita jaga tentu orang tua pemerintah siapapun berkewajiban untuk menjaga paling kurang ada tiga hal yang di jadi problema yang dipersoalkan yang pertama asultatu zamaniyah saya kira perlu juga kita cermati bapak ibu sekalian asultatu zamaniyah ini dimaknai dengan hilangnya semangat zaman hilangnya semangat zaman itu sendiri dengan berbagai sebab dan persoalan kondisi era zaman yang tidak menentu kemudian teknologi yang terus berkembang pesat dibaringin dengan berbagai kejadian kemaksiatan kemongkaran dan sebagainya malah malah yang mongkar itu lebih dominan yang ma'ruf itu bisa tenggelam bisa dikikis oleh yang kemongkaran dan kemaksiatan karena itu apa ibu sidang jama' yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala dan juga dulu teringat bagaimana tu'as sabul kahfi dalam surah apa namanya riwayat ashabul kahfi pemuda yang mempertahankan keimanannya yang tidak mau merubah akidah sekalipun berat tantangan dari raja yang zalim tapi ashabul kahfi dia lari ya mengasingkan diri mempertahankan akidah tidak mudah goyah begitu kuat semangat ketauhidan dan keyakinannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala sehingga dirawatkan dia bersembunyi dalam sebuah gua yang tidur ditidurkan oleh Allah selama 309 tahun ayat 19 tab surah mereka mengatakan ada diantara mereka mereka berapa lama kita tinggal disini lalu mereka menjawab labisna yauman mungkin satu hari atau beberapa hari saja padahal Allah sudah tidurkan mereka itu sampai 309 tahun tapi seolah hanya satu atau beberapa hari saja itu kan kekuasaan Allah bagaimana menampakkan yang diisyaratkan kembali di dalam Al-Quran dalam Al-Quran Al-Karim luar biasa itu mempertahankan akidah dari berbagai ancaman ya raja yang talim tidak mau dia bergeser sedikit pun pertahankan akidah jadi hari ini asultatu zamaniyah hilangnya semangat zaman yang bersih yang baik dari berbagai persoalan apalagi Pak Ibu Sidang Jamah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala dengan berbagai kemaksiatan dan kemongkaran ada sabu-sabu narkoba terus apa namanya menyerang remaja-remaja pemuda misalnya apalagi dengan suisu natal tahun baru dan sebagainya ini harus kita kita jaga kita pertahankan nilai-nilai akidah tidak salah tidak salah siap lari dari dari rel yang sebenarnya Ibu Nohajar Al-Haythami dalam fatwa Al-Kubra Al-Fikhiyah jilid 4 halaman 239 beliau mengatakan diantara bid'ah yang sangat buruk kata beliau diantara bid'ah yang paling hanaget yang paling akbih yang paling buruk yang paling jelek ialah orang-orang muslim orang-orang islam mengikuti orang nasara orang nasarani pada perayaan perayaan mereka natal dan berbagai sisi lain yang dilakukan oleh orang-orang yang non ya terutama nasara ini nasara jadi kata Ibu Nohajar Al-Haythami itu merupakan bid'ah yang paling jelek akbih kalau orang-orang islam itu mengikuti orang nasara dalam merayakan perayaannya dan natal kita ini harus harus kita pisahkan ya akidah gak boleh kita campur baur kita datang ke gereja kan itu ibadah berarti mengiyakan ibadah mengikuti apa upacara mereka kan seperti itu menyerupai dari aspek makanan makanan bir narkoba yang memabukkan wal hadiah dan hadiah yang diberikan mereka dan juga menerima disamping kita berikan hadiah menerima hadiah dari mereka maka Rasulullah mengatakan barang siapa melakukan sesuatu merupai kaum maka dia termasuk dari kolongan mereka ini dalam semua aspek saya kira bukan hanya makanan food tapi juga dalam pakaian fashion kita meniru pakaian mereka atau dalam aspek lainnya perbuatan perbuatan yang mereka lakukan atau juga dari aspek ekonomi apalagi nanti beralih kepada aspek akidah sangat membahayakan inilah yang dikhawatirkan istimasi Rasulullah di akhir zaman ini orang tidak kenal lagi mana yang baik yang hak mana yang batil ibnu kasir dalam tafsirnya juga mengatakan inna Allah ta'ala nahal mu'minina an masyabih al-kafirin qaulan wa fi'lan sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala juga melarang orang mu'min merupai sikapnya seperti orang kafir baik dari sisi ucapan perbuatan dan lainnya tidak boleh meniru sikap perbuatan baik dari ucapan perbuatan orang-orang kafir qaul Allah ta'ala ya ayuh alladzina amanu la takulu ra'ina wakul nzzurna wasma'u walil kafirina azabun alim wahai orang-orang yang beriman janganlah kamu mengatakan ra'ina kepada Rasulullah itu ra'ina tapi katakanlah olehmu kata Allah unzzurna lihatlah kami wasma'u dengarlah mereka walil kafirina azabun alim tapi ingat bagi orang-orang kafir itu azab yang sangat pedih ini asultatu zamaniyah hilangnya semangat zaman ketidakteraturan zaman gila yang baik dikatakan tidak baik yang halal dikatakan haram yang hak dikatakan batir dan seterusnya itu azaman sultatu zamaniyah hilang kebenaran kebenaran dari peredaran zaman itu sendiri pak ibu hadirin kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala karena itu Allah walauhi da'uila dari salam kenapa kita campur baur Allah mengajak kita kepada tempat yang sejahtera yang aman itulah islam kalau islam sebagai agama yang Allah turunkan ke bumi ini agama yang sempurna agama yang benar ditinggalkan atau tidak merasa simpatik tidak merasa senang dengan islam maka Allah dalam ayat ini mengatakan jadi si barang kaso mencari agama lain selain islam maka Allah tidak akan menerima Allah tidak akan menerima islam lah sebagai agama kita kita harus pertahankan itu dan Allah itu menunjuk siapa yang dikendaki itu ke jalan yang lurus kita selalu bapak ibu kita kita mohon kita mohon kepada Allah dalam salat kita ihdina ihdina syirat al-mustaqim syirat al-lazina an-amta alayhim gair il-maghub alayhim walak balin kan itu kita mohon selalu tunjukilah kami Allah ke jalan yang lurus jalan lurus yang menyelamatkan kita baik di dunia ini dan sampai ke akhirat nanti Allah masukkan di dalam syurganya Allah subhanahu wa ta'ala jadi Allah mengajak kepada dari salam dan menunjuk siapa saja yang dikendaki kepada jalan yang lurus jalan yang selamat sejahtera menuju syurganya Allah subhanahu wa ta'ala makanya di dalam di dalam ayat yang lain Allah mengingatkan ya ayuhalladhina amanu ku anfusakum wa ahlikum nar wahai orang-orang yang beriman dipanggil Allah jaga pelihara dirimu dan keluargamu daripada api neraka miqayah disini adalah penghalang antara seseorang dengan neraka ku ku amfusakum iqayah jadi penghalang antara seorang dengan neraka bukan hanya untuk menjaga maksiat tapi ku itu penghalang menjaga diri kita keluarga kita keturunan kita supaya tidak terjerumus masuk di dalam neraka bagaimana kita jaga keluarga dan anak kita semuanya masuk di dalam syurga Allah subhanahu wa ta'ala pak ibu hadirin kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah ini yang pertama asultatut zamaniyah jadi hilangnya semangat zaman yang kedua kilatul ansaf hilangnya semangat dan ketulusan dalam menerima yang baik-baik jadi kalau amar ma'ruf nahi mongkar sekarang ini sudah sudah sulit sudah sulit orang menerima yang baik-baik tapi lebih senang dia mencari yang tidak baik yang dilarang oleh syariat yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala jadi kilatul ansaf sulit orang menerima yang baik tidak lagi ikhlas padahal al-ikhlasu sirun min sirri istauda tu jadi ikhlas ini Allah tempatkan di dalam hati pada hati setiap diri kita Pak Ibu sidang jamaah sekalian tapi ikhlas ini semakin terkikis tidak semua orang bisa ikhlas kenapa Allah menempatkan di dalam hati kenapa Allah sayang kepada orang yang ikhlas karena orang yang ikhlas selalu dia rindu kepada Allah subhanahu wa ta'ala barang siapa yang selalu melakukan amal perbuatan yang baik karena semata-mata mengharapkan riza Allah kadiah itu akan diselamatkan hatinya akan selamat selalu akan bersih selalu dan sebagainya jadi ini kilatul ansaf orang semakin sedikit yang ikhlas tapi semakin orang doyan dan dominan untuk hidonis mencari kesenangan duniawi ini dimanapun mereka berada kilatul ansaf yang ketiga disebut akhtaud doa anfusahum melemahnya kesadaran indera yang Allah berikan kepada kita sekalian tadi beri semua kelengkapan ya Allah sudah menjadikan kita manusia ini bapak ibu sekalian dalam bentuk yang sangat sempurna cobalah kita berkaca hari-hari kita lihat dari ujung rambut sampai ujung kaki Allah sudah sangat sempurna menciptakan dari kita sangat sempurna tapi kalau manusia ini keluar membangkang melawan syarian Allah subhanahu wa ta'ala maka nanti yang baik ini akan dikembalikan kepada serendah dendah derjat ila asfala safilin dia oh dia sempurna tidak berarti sempurnanya kalau dia tidak menjalankan semua perintah Allah subhanahu wa ta'ala karena itu apa ibu sidang jama' yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala jadi melemahnya kesaran indera umumnya kalau kita lihat dari kajian para ilmuwan dari sudut sain saintifik dan teknologi ini pada diri manusia itu ada tiga potensi yang sangat bermanfaat ada yang menghibur tiga antina indera ini ada ada tiga hal melekat indera diberi Allah kepada manusia ini tiga potensi yang luar biasa atau disebut dengan tiga antina kalau ada antina parabola kalau tidak ada antina itu kita tidak tidak dapatkan sial tidak keluar gambarnya dan sebagainya yang pertama jasmani indera disini ada pendengaran ada penglihatan indera ini ada pada manusia ada pada hewan penglihatan pendengaran Allah berikan itu semuanya kepada diri kita kita bisa melihat kita bisa mendengar tentu melihat yang baik mendengar yang baik jadi yang pertama jasmani kita bagaimana indera bisa mendapat sinyal yang baik tentu harus diarahkan dituntun supaya ia pahami siapa dirinya yang Allah berikan itu sangat lengkap tanpa indera itu kita tidak bisa menerima sinyal dari luar seperti kita punya hape kalau sinyal itu tidak ada tempat tertentu hape kita tidak berfungsi Allah juga memberikan sinyal dalam diri kita yang sangat lengkap menerima dari luar sinyal jangankan manusia hewan kita dulu pernah lihat permainan sirkus hewan dilatih dia bisa apa saja diarahkan dia bisa melakukan karena dilatih itu hewan apalagi manusia yang sudah diberi akal indera yang sangat sempurna ini makanya kalau Allah secara keras mengatakan di dalam surah al-Araf Allah sudah memberikan itu hati Allah sudah memberikan itu penglihatan Allah sudah memberikan itu pendengaran tapi ini tidak digunakan sesuai tuntunan syariat tuntunan Allah subhanahu wa ta'ala malah menabrak melawan aturan-aturan syariat Allah subhanahu wa ta'ala segera nanti akan dicampakkan walakadharakna dicampakkan dalam jahim neraka jahim kebanyakan jin dan manusia karena tiga faktor indera yang diberi tidak digunakan pada tempat yang sesungguhnya baiklah hadirin kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah subhanallah objek indera itu banyak sekali kita man arafa nafsahu faqad arafa rabbah barang siapa mengenal akan dirinya siapa dirinya maka dia sungguh akan mengenal Allah Tuhan yang menciptakannya apakah kamu tidak memperhatikan kata Allah bagaimana unta-unta itu diciptakan apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana langit langit itu ditinggikan oleh Allah padahal kita lihat langit tidak bertiang dan tidak pernah retak kata Al-Quran dari awal Allah ciptakan seperti itu sangat kokoh sangat kukuh itu ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala wa ilal jibali kai fanusiban bagaimana gunung-gunung itu ditegakkan Allah yang ciptakan itu ada yang tinggi kemarin semaru meletus ya gunung meletus dia makhluk Allah subhanahu wa ta'ala bagaimana Allah tegakkan gunung-gunung wal jibalu autad dalam ayat lain dikatakan gunung itu pasaknya bumi maka tidak boleh dirusak dirusak gunung dan bagaimana Allah menciptakan bumi itu dihamparkan yang sangat ruang yang sangat bagus tempat tinggalnya makhluk termasuk kita manusia ini Allah buat itu kepada kita sekalian Pak Ibu hadirin kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala semua ini adalah lewat indera untuk kita perhatikan begitu kekuasannya Allah subhanahu wa ta'ala indera melihat merasakan mendengar menikmati semua ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala sementara indera atau antina yang kedua adalah akal yang Allah berikan kepada kita sekalian akal ini hidayah Allah yang luar biasa juga bagaimana kalau akal kita tidak sehat hanya sehat akal ya kita jadi depresi stres atau malah jadi majnun jadi gila tidak sempurna tidak normal kita bersyukur Bapak Ibu sekalian Allah masih memberikan kita hidup normal ya paham dengan akal yang diberi oleh Allah subhanahu wa ta'ala itu berpikir jadi akal ini Nabi Adam dulu unggul karena ilmu karena ilmu bisa menjawab semua yang ditanyakan oleh Allah wa'allamal wa'allamal adamal asma'akullaha jadi Adam itu diajarkan diajarkan semua nama-nama malaikat sendiri tidak mampu menjawab memberi nama tapi Nabi Adam itu bisa ini kenapa karena ada unggul ilmu yang diberi Allah kepada dirinya malaikat sendiri tidak mampu menjawab itu semuanya Bapak Ibu hadirin kaum muslim ini karena dengan akal itu Bapak Ibu sedang jama' sekalian kita bisa memisahkan diri antara baik dan tidak baik akal kita kali ini kan kalau kita lihat ditempatkan paling atas ya dalam otak otak itu berpikir ini berpikir ditempatkan paling atas tidak di bawah di kaki tidak ada sebuah penghargaan ya jadi sebuah penghargaan yang mendesain yaitu Allah subhanahu wa ta'ala maka akal ini kita selalu harus menjaga originalitas supaya akal ini bersih salah satunya kita selalu apa namanya pendekatan diri dengan Allah subhanahu wa ta'ala ada tawajuh tawajuh dengan Allah subhanahu wa ta'ala itu salah satu bagaimana kita mensterilkan meskin akal selalu bersih kemudian yang kedua kita memahami semua ciptaan Allah yang luar biasa bumi langit seluruh isinya laut gunung kita kita tafakkur dengan semua ciptaan Allah itu juga akan mensterilkan akal kita dari hal-hal yang tidak baik dari virus-virus yang kotor dibersihkan kemudian kita mencari rezeki karunia Allah yang halal-halal bukan yang haram semua ini untuk mensterilkan akal akal kita yang Allah berikan kepada kita sekalian Allah memang mengangkat derjat orang-orang yang beriman diantara kamu karena ada ilmu karena ilmu Allah mengangkat derjat ini Allah menghargai kepada kita sekalian makanya Bapak Ibu sedang jamah yang dirahmati Allah orang yang normal hidupnya pasti dia senang mencintai Allah dan senang dia melakukan semua perintah Allah yang baik shalat misalnya shalat itu sendiri kan sudah diatur akwalun wa af'alun muftatahatun bintakbir wa muftatamatun bintaslim syara'itun maksusah itu beberapa ucapan beberapa perbuatan dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan ada hudu' kita membersihkan diri dan sebagainya Bapak Ibu hadirin ke muslim yang mati Allah subhanahu wa ta'ala sementara yang terakhir mungkin kita selalu menjadikan dari kita orang-orang yang disiplin dengan niat dengan dalam hati hati merupakan antina yang ketiga hati kita semua sentral kita hati kita selalu dengan ikhlas melakukan sesuatu bukan karena paksaan tapi semata-mata kita mengharapkan riza Allah subhanahu wa ta'ala Bapak Ibu hadirin kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala inilah beberapa hal untuk malam ini insya Allah kalau Allah masih memberikan kesempatan kesehatan kepada kita dan waktu kita akan bisa lanjutkan pada ahad malam yang akan datang insya Allah dan mari kita selalu menjaga diri kita keluarga kita apalagi di dalam menghadapi Natal ke depan tahun baru kita tidak eforia tapi mari kita isi dengan ibadah dengan doa dengan zikir ya mudah-mudahan Allah juga menjauhkan segala ujian dan musibah dari diri kita semua kalau sebenarnya ada covid-19 tapi juga sekarang sudah dibayang-bayangi dengan virus yang lain omrikun namanya ya mudah-mudahan Allah jauhkanlah dari kita sekalian amin ya mujibat saylin demikian terima kasih mohon maaf billahi taufiq walidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh